Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Kali ini kembali kita akan Muraikan sejenak terkait dengan Bersegera menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Ali Imran Ayat yang ke-133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Dan bersegeralah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan syurga Apa maksudnya Kita harus bersegera Sadar Segera menyadari Untuk kembali kepada Allah Dan sadar banyak hilap salah Dalam menjalani hidup dan kehidupan yang dikaruni Allah Kita boleh jadi Dalam menjalani hidup dan kehidupan yang dikaruni Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah Saat kita komitmen untuk bersegera Dan ingin mohon Limpahan ampunan Ma'ufira Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tidak begitu saja Berlangsung Dengan Seolah membalikan terlapak tangan Tidak Tidak Mohon ampun Disajikan lagi Hal yang serupa Apakah kita betul-betul Tidak kembali terhadap perbuatan dosa itu Karena Orang yang Mohon ampun Biasanya diiringi taubat Sedangkan taubat Punya komitmen Untuk Pertama Menyesali perbuatan Yang sudah pernah Dan dilakukannya Kemudian Kedua Bertekad Berjanji Tidak mengulanginya Yang ketiga Dia berupaya mengganti dengan hal-hal yang baik Maka Saat kita mohon ampun Termuat Muaranya taubatan nasyuhah Maka Akan disajikan Kala itu Contoh Saat orang bertobat Bertekad Tidak akan mengulangi Maksiat Munkarot Yang pernah diperbuat Tidak lama lagi Saat dia istighfar Disajikan hal serupa Mampukah kita Mampukah dia Tetap bertekad Menjauhinya Dan dengan Sungguh-sungguh Konkretnya Orang yang tidak ingin Melakukan dosa besar Minuman keras Judi Zinah Dan lain sebagainya Aneka dosa Biasa dihadapkan Setelah dia mohon ampun Di uji Apakah kecenderungannya Kembali Datang teman-temannya Yang mengajak lagi Delibikan hal ihwa Yang menjanjikan Yang membuat dia tergoda Atau tidak Melaksanakan hal tersebut lagi Kalau dia sudah berdekat Maka dia akan lulus Sesuai dengan permohonan ampunnya Maka dia komitmen Tidak mengulangi Kemudian dia Dengan sungguh-sungguh Maka disitulah Pertanda Permohonan ampunannya Beranjak kepada Taubat yang Nasuhah Maka kalau sudah demikian Dia terus Menginsapi Menyadari Dia terus Kembali ke jalanan Allah Bersegera Taubat lagi Taubat lagi Mohon ampun lagi Mohon ampun lagi Baru Diring dengan Wajannah Syurga Arduhas samawati wal'ab Arduhas samawati wal'ar Yang luasnya laksana Langit dan bumi Lapang hati dibuatnya Dan kalau sudah demikian Maka Indikasi dosa diampuni Maka ada sebuah kelapangan Karena dengan sebuah kesungguhan Orang-orang yang bersungguh-sungguh Menuju jalan Allah Allah akan berikan jalan menuju kepadanya Wa'eddat lilmuttakin Yang demikian Berikan untuk orang-orang yang bertakwa Dibuktikan lagi Ayat yang ke-134 Orang yang bertakwa itu Dalam surat Al-Imran Lanjutkan dari Al-Imran Satu tiga tiga Tadi Al-Ladina yunfiku Nabi sara Wadara Ya ini orang yang senantiasa Menafkahkan hartanya Di kalah lapang maupun di kalah sempit Di uji Ada yang minta mohon bantuan Padahal lagi sempit Kalau lagi lapang mudah Makna menafkahkan adalah memberikan Apapun yang bisa membahagiakan Lapang Bantu orang Sempit Sedapat mungkin Kita pun membantu Dengan apa saja yang kita bisa Kalau sudah demikian Maka Akhirnya dia Mampu menahan amarahnya Di uji lagi dengan hal-hal yang menjengkelkan Yang mengecewakan Kadang Hilap lagi Meletup lagi Keluar lagi kemarahannya Dia mohon ampun lagi Terus Akhirnya Dia terus berupaya Mengendalikan amarahnya Dan mau memaafkan Sesama manusia Cinta Suka terhadap Orang-orang yang berbuat kebaikan Diawali dengan Bersegera menuju ampunannya Yang diawali dengan Kesungguhan bertawad Kepadanya Orang yang dicintai Allah Dia senantiasa Perduli sesama Dikala lapang Sempit Inginnya berbagi Dan dia berupaya Terus menerus Kendalikan jiwanya Kendalikan amarahnya Dan Lapang Untuk mau memaafkan Sesama Dan jikalau Terus menerus Ini dilakukan Wallahu Yahibbul Mahsinin Allah Cinta Suka Pada hamba Hamba Yang berbuat Kebaikan Ini Sejalan Dengan jelang Ramadan Nanti kita Akan disajikan Bulan penuh Rahmat Maafirah Keberkahan Karnanya Ayatnya Ya Ayuhalladina Amanu Wahai Orang beriman Kutiba Waalaikumusiyam Diwajibkan Atas kamu Berpuasa Kama Kutiba Alalladina Minkoblikum Sebagaimana Telah Diwajibkan Terhadap Umat-umat Terdahulu La'allakum Tattakun Agar Kamu Menjadi Orang Yang bertakwa Semoga Sajian Jambuan Ramadhan Yang akan Tiba Allah Sampaikan Allah Jadikan Kita bisa Menjalankan Ibadah Dengan Sebaik-baiknya Di dalam Bulan Suci Penuh Rahmat Berkah Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Merdungi Menghayati Dan Menyelami Setelah Mengamalkan Terlebih dahulu Surah Al-Imran Ayat 133 Dan 134 Semoga Allah Berikan Berkah Ridha Menghiasi Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh